Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kuliah online kita hari ini Untuk mata kuliah statika 2 Oke Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang Prosedur Menghitung gaya dalam Gaya aksial khususnya ya Pada struktur rangka batang kita Atau trus Oke Struktur rangka batang kita ini kan biasanya kita Aplikasikan di Rangka atap Atau maupun struktur-struktur jembatan Misalnya Oke Oke, saya untuk bersingkat waktu Saya mulai saja untuk Contoh perhitungan kita Seperti apa Jadi masih saya ambil dengan kasus yang sama Ini adalah sebuah gambar Potongan samping dari struktur jembatannya Dengan bentang 40 meter Tinggi 6 meter Dengan jarak antar segmen itu adalah Per 5 meter Di tengah bentang Kita akan beri beban Sebesar 20 kilonewton Masing-masing 20 kilonewton Di setiap nodal ya Sedangkan pada nodal tepi Bebannya adalah 10 kilonewton Oke Sekarang ditanyakan adalah Hitung gaya aksial Gaya aksial ini adalah Gaya tarik tekan Atau tarik dan desak Dengan menggunakan Metode Ritter Oke Saya lanjut Saya langsung saja pada perhitungan kita Ini ada saya sudah buatkan Matrix Ini adalah data-datanya Oke, data-data yang diketahui itu Pertama adalah Struktur rangkanya adalah Tipe warren Teras Dua dimensi Oke Panjang total jembatannya Kira-kira center to center Yang adalah 40 meter Antar segmennya Jaraknya adalah 5 meter Tinggi jembatan center to center 6 meter Beban pada nodal tepi Nodal tepi itu adalah disini Yang tengah Yang ujung ini Sama ini Itu adalah 10 kilonewton Sedangkan yang di tengah ini adalah 20 kilonewton Perletakannya adalah Ini adalah perletakan sendi Dan ini adalah perletakan roll Danyakan Hitung gaya dalam Gaya-gaya dalam batang Atau gaya aksial ya Dengan menggunakan Metode Ritter Oke Untuk penyelesaian Saya lanjut di Video Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya